Intro Halo everyone, welcome back to our channel, Fuji Sicilia Teman-teman, hari ini kita lagi nongkong di tempat nongkong Jakarta Selatan Cafe di Jakarta, rooftop yang pemandangannya keren gini teman-teman Nah, buat kamu yang penasaran, tonton video kita sampai akhir ya Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya Stay tuned! Tempat nongkong kita kali ini adalah Kobain Tanjakan 13 Lokasinya ada di Koningan City Mall, Jalan Dr. Satrio, tepatnya di lantai P7 Cafe ini buka setiap hari pukul 9-21 Di cafe ini ada live musiknya loh, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7-9 malam Untuk sampai di cafe ini, teman-teman bisa parkir di lantai P6 Kemudian tinggal naik ke atas sambil melihat view kota Jakarta Selain itu, teman-teman juga bisa datang ke cafe ini melalui lift barang dan turun di lantai P7 Begitu keluar dari lift, langsung deh sampai di tempatnya Mudah diakses ya teman-teman Menurut aku sih, tempatnya cukup luas ya Dan yang unik itu kita bisa foto-foto antara tempat parkir menuju kafenya Tempatnya sih cukup luas ya teman-teman Mereka menyediakan cukup banyak kursi Kalau aku lihat sih, bisa menampung hampir 100 orang sih Tapi karena mereka tidak jual makanan, pastikan waktu kalian datang ke sini kalian sudah kenyang Tapi tempat yang ada atapnya itu tidak terlalu luas Jadi kalau hujan agak repot sih Seperti cafe-cafe rooftop lainnya Cafe ini juga mempunyai view yang oke banget Gedung-gedung tinggi dan pemandangan kota Jakarta Sayangnya kita datang ke sini waktu itu sore hari Jadi kita nggak dapet view malamnya Teman-teman bisa pesen minuman langsung di aplikasi dengan cara scan barcode Nah langsung pesen deh di aplikasi itu Bayar menggunakan GoPay, OVO, atau Shopee Pay So teman-teman, aku rekomendasikan tempat ini Buat teman-teman bisa hangout, bisa sambil kerja juga, sambil ngobrol, dan lain sebagainya Untuk sementara ini, Cobain Coffee di Kuningan City Mall hanya menyediakan minuman Mereka belum menjual makanan Katanya sih, penjualan makanan akan dimulai di bulan Mei Tapi teman-teman, minumannya sendiri bermacam-macam Mulai dari kopi, teh, soda, susu, dan lain sebagainya Best seller mereka antara lain, Coba Aren, Dark Chocolate, Red Velvet, dan masih banyak lagi Selain itu, Cobain Coffee juga menyediakan minuman dengan Milk Base, Chocolate Base, Tea Base, dan Soda Base Jadi nggak cuma kopi ya teman-teman Seperti biasa, kita pesen menu best seller dan menu temuran dari kafe ini Nah untuk best seller, kita pesen Coba Aren harganya Rp 34.000, kemudian Dark Chocolate harganya juga Rp 34.000, lemon tea harganya Rp 26.000, dan Americano harganya Rp 20.000 Jadi teman-teman, harga antara ice dan hot itu ada selisih sekitar Rp 5.000 Misalnya Coba Aren harganya Rp 34.000 untuk yang ice, dan Rp 30.000 untuk yang hot Hari ini, Fuji mau coba semua menu kopinya Jadi best seller-nya itu Coba Aren tadi Kemasannya seperti ini teman-teman Rasanya enak sih kalau menurut aku Pas, gurih, nggak terlalu manis, dan cocok buat nyore bersama teman Oke lah, ini Americano-nya Aku pesen yang hot Cobain ya, kopinya itu tipe yang agak asam gitu teman-teman Tapi masih oke sih, masih nyaman juga di perut Cuma pastikan teman-teman sudah makan ya, kalau sebelum ngopi Untuk Cecil, dia pesen ice dua-duanya Yang pertama adalah Dark Chocolate Wah, pas banget coklat, semua minuman coklat itu kesukaan Cecil banget Gimana sih, rasanya? Hmm, enak teman-teman Oke pokoknya, Cecil approve Yang kedua adalah minuman termura dari Cobain Coffee, yaitu lemon tea Hmm, seperti biasa, lemon tea sebenarnya standar ya teman-teman Tapi lemon tea-nya Cobain Coffee enak Pas antara rasa manis dan asamnya Recommended Nah teman-teman, sekian dulu video dari kita Jangan lupa to support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax